Halo jumpa lagi di channel saya di video kali ini saya akan membuat sambal petai pembuatannya sangat mudah sederhana tentunya hasilnya yang sangat membuat beset apabila kita makan dengan ambil jangan lupa di klik subscribe dan gambar loncengnya ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan langsung saja kita siapkan ulekannya kita pisah cabai dari tangkainya sebelumnya kita cuci dahulu ya kita masukkan bawang selanjutnya terasi dan garam 2 sendok teh setelah bumbu kita masukkan ke dalam lemper kita ulek bumbu tersebut sampai menjadi halus baik kita cepetin aja mengulaknya agar tidak membuang waktu-waktu yang lama kita singkirkan bahan yang telah kita haluskan tadi selanjutnya kita potong-potong tomat menjadi kecil-kecil agar mudah matangnya bagi yang ingin memberikan kritik saran atau tanya-tanya yang lain bisa komen di bawah selanjutnya kita potong bahan utamanya yaitu pete potongnya menjadi dua aja per biji agar nanti agak terlalu kecil dan enggak terlalu besar jadi yang sedang-sedang saja setelah semua bahan siap kita masak kita siapkan teflon dan minyak dua sendok makan kita tunggu sampai minyaknya sampai panas setelah panas kita masukkan yang telah kita haluskan tadi oke setelah tubuh yang kita haluskan kita masukkan kita tumis sampai aromanya harum selanjutnya kita siapkan tomat kita tuangkan tomat semuanya kita tumis sampai tomatnya matang selanjutnya kita masukkan dua lembar daun jeruk yang sudah dicuci daun jeruk ini hukumnya wajib untuk menambah keleshatan dari sambal ini kita siapkan gula pasir kita kita tuangkan ke dalam masakan agar menambah rasa nikmatnya selanjutnya kita masukkan bahan utama yaitu pete wow aroma pete yang mulai terasa membuat kita semakin ingin mencoba untuk makan kita tuangkan air yang telah kita siapkan sambil kita aduk-aduk dan kita tunggu sampai airnya mulai menyusut dan mengental sambalnya sudah mulai mengental berarti tandanya sudah matang petenya pun terlihat enak wow asapnya mengebul kita siapkan mangkuk untuk menghidangkan nah sambil pete yang sudah matang dan siap disantam hmmmm terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini ditunggu kembali video-video selanjutnya dadah selamat menikmati